Hai raya wakil-wakil kami saya kok koli subhanakala imbalan ila ma'alam tana inna kantor alimul hakim rabbi a'udhu bika minah mazatis syayatini wa a'udhu bika rabbi ayyadurah sadaqallahul adzim jaman terhamati Allah subhanahu wa ta'ala sahabat-sahabat mania-sahabat hari ini malam hari ini kita masih bisa berkumpul tempat yang sederhana ini mudah-mudahan tempat ini pernah berakah dengan tujuan ta'lim yaitu mengurangi kebodohan kita dan menambah ilmu yang mungkin sebelumnya kita tidak mengetahuinya mudah-mudahan mudah-mudahan niat kita ini Allah cita sebagian niat istiqomah jadi niat dulu dalam hati kita dalam hati begini ya Rob saya pengen ngaji bahasanya di Romani ada kita manfaatkan ini tepat dan manfaatkan ilmu yang saya punya ya dan niatkan Bismillahirrahmanirrahim Allah 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 berfirman kata Allah inna alladzina qalu rabbunallahu summa staqamu tatanassadu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahazanu wa abshiru biljannati latikuntum tu'anun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tajtahi anfusukum walakum fiha ma tata'unun zula bin ghafud rahim alayyah wa allah alami muradim kata Allah inna alladzina qalu sumnya orang-orang yang qalu yang berkata Rabbunallah Allah adalah Tuhanku nah kita sini lemah Islam bahwa kita Allah adalah Tuhan kita betul nggak summa staqamu kemudian mereka istiqomah ya kita ini istiqomah istiqomah itu apa istiqomah itu terus menerus kontinu istiqomah dalam ngaji istiqomah dalam sedekah istiqomah dalam sholat istiqomah dalam puasa istiqomah dalam berjamaah banyak istiqomah niat istiqomah artinya kita terus menerus walaupun sedekah bahasanya sehari 2000 di depan ada koropak masjid masukin setiap hari bisa kalau bisa diusahkan itu sedekah karena sedekah ini yang mendatangkan rezeki kita ya terus istiqomah Allah Allah mengutus untuk menurunkan malaikat Allah mengutus beberapa ribu malaikat kalau tidak salah dalam tafsir 70.000 ya kalau kita lihat istiqomah untuk ngaji ya Allah utus malaikat 70.000 malaikat coba 70.000 bayangin satu malaikat aja luar biasa ngapain kata-kata ngapain ya 70.000 malaikat itu sama Allah kata Allah hai malaikat apa sampaikan kepada hambaku yang istiqomah yang mereka yang lihat untuk ngaji undir untuk ibadah sedekah niat untuk sholat berjamaah dan sebagainya apa kata malaikat nyambahin apa ya Allah 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 takhob berikan sampaikan kepada mereka Allah takhob jangan takut bilang sama mereka jangan takut atas rizkiku ingat yang tadi saya bilang ketika ia kita mau ngaji di planning wah jam segini saya harus nyampe di studio jam 7 berarti jangan sampai jam segini saya punya janji lihatin kan kita sekarang kagak kan kagak bang wah duit nih Allah Allah salih suratankamu atas salim salaman daman ala sayyidina Muhammadin Allah salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh manifest angkav merahmatullahi wabarakatuh mulutuh Amin mudah-mudahan kita semua selantiasa dengan Allah subhanahu alaihi wa sallam semoga puji setiap syukur kita menjadikan hadir Allah subhanahu wa ta'ala seiring dengan nikmat yang Allah berikan pada kesempatan malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat ini dalam pertemuan yang kedua Alhamdulillah Allah masih kumpulkan kita dulu keadaan tarak ibadah kita kali ini yaitu menutup ilmunya Allah menjadikan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang akan diambilkan di Yomin Maksad salat dan salam semoga wascurahkan kepada Allah Rasulullah salam alaihi wa sallam jemaah yang saya hormati saya bingung ngomong HP kalau biasanya kita ngomong belak-belakang canda bingung ngomong apa sementara disini mungkin teman-teman yang lebih pantas nasihatin saya tapi saya berdiri duduk di atas surinya sudah kayak apa tau mohon maaf lahir dan batin nggak ada niat buat menasihati apalagi sedikit berbagi saja pengalaman mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua mohon diri ikhlas kalau nggak itu saya mau terhati teman-teman berhutu apa sih itu orang bener baik ya mudah-mudahan tidak mengurangi mengurangi kemanfaatan apa yang saya sampaikan sedikit nggak banyak banyak-banyak sedikit kalau mantap itu lebih baik daripada banyak ngawur begitu kata saya Muhammad al-Maliki ngaji nggak perlu banyak tapi mantap daripada banyak ngawur jamaah yang dirahmati Allah di dalam kitab tanpihulq menikering oleh sehat buli asamarkom di dalam keadaan dasarnya hari kira ketika Allah mengguncangkan bumi ini pada saat itu watarannal sesuka wa mahumbi sukar kamu melihat orang-orang seperti orang yang mabuk wa mahumbi sukar tapi padahal manusia pada saat itu nggak mabuk tapi kelihatannya kalau mabuk kenapa Allah sangat dan juga keadaan matahari atau langit pada saat itu tepat di atas kepala kita pada saat itu seseorang lari dari saudaranya wa umihi dari ibunya wa abihi dan ayahnya wa sahibatihi wa bani sampai pasangan hidup kita pun lari dan anak-anak kita pun lari yang dulunya kita cintai dunia di dunia saling mencintai nggak mau kehilangan nggak mau ketinggalan tapi pada saat itu semuanya lari kenapa? semua manusia pada saat itu sibuk dengan urusannya masing-masing setelah Allah goncangkan bumi ini kemudian Allah mematikan seluruh makhluknya bahkan sampai malaikat pencabut nyawa pun mati jadi nggak ada tersisa pada saat itu kecuali Allah jangankan kita manusia yang banyak maksiat malaikat saja yang hidupnya nggak maksiat nggak ada dosanya mati pada saat itu jadi jangan merasa kita kuat di dunia nggak ujung-ujungnya mati kemudian setelah semuanya dimatikan oleh Allah Allah bangkitkan lagi siapa manusia yang pertama-tama dipangkitkan yaitu baginda Rasulullah 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 singkat cerita kemudian setelah dibangkitkan manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat itu seperti dalam keadaan dilahirkan oleh ibu obat dan uratan nggak pakai baju keadaan kelanjian bayangin keadaan matahari dekat banget sampai-sampai ada manusia yang terendam keringatnya sendiri sampai petisnya ada yang sampai perutnya ada sampai mulutnya sampai telinganya begitu lah karena saking panasnya tapi pada saat itu orang-orang yang beriman ketika dihidupnya di dunia taat sama Allah biasa aja saking ku panasnya itu menunggu lama bahkan dikatakan mau ku pina arbalina sana berdiri menunggu itu selama 40 tahun bahkan ada yang mengatakan 100 tahun bahkan 5000 tahun menunggu ketika pengen dihitung Allah dihisap kita lama perbandingannya perbandingannya perbandingan satu hari di sana sama juga 1000 tahun di sini begitu kebalikannya lama kita mau minta tolong sama siapa nanti gak selain amal kita saking ku lamanya itu menunggu ada yang kerendam keringet sampai mulutnya sampai keringet pada saat itu saling nyalah-nyalahin tuh manusia gue dulu gue ngambil lu sebagai teman gue ternyata gue begini makanya jangan salah teman cari teman yang bikin kita bisa selalu ingat sama Allah nanti main salah-salahan di hadapan Allah nah setelah dalam keadaan itu gak dulu bergeser kaki manusia tidak bisa kemana-mana sudah tidak akan bergeser kedua kaki manusia pada hari kiamat sebelum ditanya tentang empat hal bisa kita menjawab yang pertama nanti kita akan ditanya kita akan ditanya nanti tentang umur kita dihabiskan untuk apa dari mulai akhir balik sampai sekarang apa yang udah kita lakuin sama nikmat umurnya Allah berikan padahal jelas kata Nabi manusia yang baik itu yang panjang umurnya dan baik pula amalannya dari mulai akhir balik sampai sekarang ngapain aja ini umurnya kita kan ditanya lagi pertama gak ada gunanya kita umur panjang kalau kita lalui dengan hal-hal yang dilarang Allah gak digunanya banyak-banyak yang dosa makanya ketika bayi yang meninggal bersyukur dia belum balik belum ada dosanya langsung nyaman gak udah baik dikubur bagian muna'amah dikubur bagian orang lain mendapatkan nyaman kembali yang kemarin pernah saya katakan ketika malekat jibril memberikan wasiat kepada baginda rasulullah di riwayat yang lain membisikkan telinga rasulullah ya muhammad ismas silahkan di dunia mau ngapain hidup sepuasnya ingat pak enak emag itu oh kamu akan mati kayak kita nih kita ganti teksnya redaksinya wahai personi romania ismas itu kita ganti silahkan aslin mau ngapain di dunia ini silahkan, mau taat kek mau maksiat kek, mau ibadah kek mau kagak silahkan tapi ingat kalau kita ganti redaksinya tapi ingat kalian semua akan mati yang kaya mati, yang miskin mati yang ganteng mati yang jelek mati laki mati, rumput semuanya mati mau kemana kita nah maka dari itu makanya hidup di dunia ini jadi seperti orang asing kaya orang numpang kalau orang numpang kan kita merasa kalau numpang, suatu saat pasti dia ambil kaya orang montra pasti kalau kita merasa kaya orang montra sebelum kita disuruh pindah kita sudah mempersiapkan pilih rumah orang jangan terlenak sama kehidupan dunia ingat ujung-ujungnya mati juga jangan risau kalau kita gak tahu lagu ini lagu ini ujung-ujungnya mati juga Pak Asnin mati, gak ditanya jangan ditanya sholat gak ditanya Pak Malaikat Asnin, tau lagu ini? gak ujung-ujungnya mati kita akan ditanya tentang umur kita kemudian yang kedua kita akan ditanya kita akan ditanya tentang badan kita nih digunakan untuk apa surat apa deh pada hari ini kami tutup mulut mereka kata Allah dan berbicara berkata kepada kami kata Allah tangan mereka watas haduh dan memberikan kesaksian ada julung kaki mereka bimakanu si u dari apa yang telah mereka perbuat ntar malah ditutup mulut kita kaki kita dilangkahin kemana nih Mak Asnin ke Majlis Taalim maka permajanda gak bisa ngomong ditutup mulut kita sering kita baca tangan kita digunakan untuk apa kalau di tempat gelap semuanya yang ngomong itu sumbadan kita makanya kita akan ditanya tentang badan kita digunakan untuk apa ketika hidup tapi kalau orang yang bersungguh-sungguh ingin mencari jalan Allah pasti Allah kasih petunjuk ketika melihat hal-hal yang gak baik misalkan nonton TV nih cetrek ada yang gak enak dilihatnya buru-buru ah ganti terus dikasih petunjuk kaki nih mau melangkah ke sini ah gak ah gak jadi mulut kita telinga kita gak dengerin apa kalau dengerin lagu omah ini gak dengerin lagu akal sehat gini gak mata kita kalau ngeliatin begini Romaniya enak mata semua gak luput dari catatan Malaika lalu bagaimana dosa-dosa yang telah kita lalui tapi saya bertobat ada gak catatannya nanti ketika dihitung semua catatan gak akan pernah hilang ada catatannya semua jangan misalkan ngelakuin ini tapi saya udah bertawa semoga mohon ampun udah saya gak ngelakuin lagi disana hilang catatan yang gak tetap nanti diterlihatkan akan tetapi yang dihilangkan adalah ajab catatannya gak ada catatannya malah ada yang akan kami catatkan yang dulu pernah menguasa rohum bekas ada semua gak akan pernah hilang itu yang ditanya yang kedua tentang badan kita dihabisin untuk apa makanya selagi Allah masih kesempatan buat kita gunain badan kita buat hal-hal yang amin amin jangan cuma ibaratnya haradolin dahar madol mulin susah kita kedepan gak tahu apakah masih panjang umur kita apa enggak kemudian yang ketiga kita akan ditanya apa yang dilakukan di dalam ilmunya apakah cuma buat sebuah amin orang itu punya ilmu padahal ada perintah disana kata nabi badri goani walau ayah sampaikan walau satu ayat ambang asim bisa tahu satu ayat mau ngomong disini siah sampaikan tugas kita cuma menyampaikan ada pun orang gak menerima kita serai sama Allah cuma niat menuntut ilmu kalau seandainya kata Imam Ali seandainya orang menuntut ilmu itu karena empat hal dahul akan dimasukkan dalam neraka kalau orang menuntut ilmu ingin bermegah-megah dengan ulama niatnya menuntut ilmu gitu niat menuntut ilmu buat mencari harata diantaranya terus punya ilmu cuma buat berdebat sama orang-orang yang bodoh atau ingin mencari jabatan kalau niat kita mencari ilmu dengan niat empat hal itu masuk neraka makanya niat mencari ilmu itu benar-benar tulus untuk menghilangkan kebodohan makanya kalau kita kalimu-kalim ada kubat niat biar setiap harus bener niatnya nah hilangin kata-kata daripada ah gue ngaji di studio daripada gue di rumah nah hilang nih kata-kata daripada itu bisa menggaguh keikhlasan jangan ah daripada gue di rumah bengong gue ngaji nah kata daripada itu bisa menghilang keikhlasan ah daripada gue di rumah ngaji ngaji aja bener-bener benerin niatnya ah gak enak ah mustad beden kalau gak ngaji makanya nanti orang yang niat karena orang nanti kata Allah lu minta balesan sama orang yang dulu pernah di dunia lu ngelakuin satu hal demi dia jangan hilangin daripada kalau karena apa puncak dari amal adalah ikhlas iya ah nanti harus ngaji kan ngopi niat itu jangan tadi saya juga keceplosan ya mudah-mudahan Allah maafin saya asmin tuh kita jidit ayam ya ya saya udah mikir ayam ilangin tuh kata daripada ah daripada dirumah mau apain ibadah apa mau sholat misalkan ah daripada dirumah kata daripada hilangin menghilangkan keikhlasan kalau kita ibarat ikhlas ya nilainya juga gak ada kan seperti itu yang ke tiga yang keempat yang terakhir kita akan ditanya tentang dari mana tuh harta yang dia dapetin apa dari jalan yang baik atau enggak dan kemana dia infakin harta makanya hisap yang paling berat tentang harta dua kalau harta tadi cuma satu tapi harta dua makanya orang yang mau meninggal suka berhayal ya ya Allah tangguhkan ajalah saya sama dengan masa yang dekat kenapa Pak Asada kok saya cuma menemukan sedekah dan jadi orang yang sholat makanya ketika Allah kasih kita harata benar-benar kita infakin kejalan Allah untuk membantu orang-orang yang gak mau kebenaran saya lagi kasus sekarang ini bantu saya kasusahan harta berat hisap tentang harta berat dua pertanyaan yang dari mana dan di kemana itu harta mudah-mudahan eh walaupun Allah mengamanahkan harta kita cukup hanya sebatas cukup tapi kita bisa amanah kita bisa mencari dari jalan yang halal dan kita limpahkan kita infakkan ke jalan al hati-hati ya suka ngentit saweran hati-hati dihitung dihisap dihisap semua dikali lepas dari catatan malaikat semua dihisap nah setelah itu dapat menjawab pertanyaan itu semua beres datu kita semua lulus barulah masuk sebelum kita bisa menjawab itu enggak akan bergeser di kedua kaki nah makanya mudah-mudahan dari pelajaran yang kali ini bisa-bisa benar-benar menasehati diri kita semua jadi kita benar-benar bisa merubah merubah keadaan kita pada saat ini kalau selama ini kita masih kedul males ibadah buat baik males mudah-mudahan dengan seorangnya duduk kita di males majlis ilmu insyaallah pasti hati kita tertepuk karena apa orang selamat masuk syurga itu bukan karena ibadahnya kalau karena dihitung sholatnya sholat saya sekarang belum bisa ngebayar dosa-dosa saya belum bisa tapi karena rahmat Allah nah rahmat Allah turun kemana kata ulama turun rahmat Allah itu di majlis-majlis ilmu majlis-majlis jikir di tempat ibadah di masjid-masjid kalau kita enggak pernah datang ke majlis ilmu enggak mungkin kita dapetin rahmat semua orang sudah dapat hidayah sudah cuma kita sendiri yang mau ngambil hidayah itu Allah kasih hidayah kita lewat telinga sering kita mendengar pengajian tapi kita enggak mau ambil Allah kasih hidayah kita lewat mata kita sering melihat kebaikan kebaikan kita ambil jadi salah kalau orang ntar belum dapat hidayah salah hidayah sudah lokasi cuma kita yang enggak mengambil hidayah dan enggak mau menjemput karena malaikat rahmat harus diundang kalau enggak diundang enggak bakal menyamperin berbeda dengan malaikat maut malaikat maut enggak diundang juga berbeda dengan malaikat rahmat harus dijemput diundang artinya bagaimana cara malaikat rahmat ini memberikan rahmat kepada kita menurunkan rahmat yang kata Allah dikasihin si pulang si sayangnya gitu kan bahwa saya cinta sama dia terus Allah ngumumin penduduk langit dan bumi gue mulai cintanya masih pulang lu cinta indah dia tuh makanya cari dulu cinta Allah nah ada tiga poin nih kalau tiga poin ini ada di diri kita insyaAllah kita jadi orang rela rajin ibadah yang pertama al-hub tanamin rasa takut kita dalam diri sama Allah dalam hal apapun kita takut sama Allah kalau kita selalu takut sama Allah pasti kita rajin ibadah mau maksit dia takut tanamin al-hub yang kedua al-roja tenangkan harapan kita kita berharap kalau kita taat sama Allah kita akan mendapatkan surganya contoh kalau orang kerjakan harapannya ada gaji berharap mempunyai tanamin harapan kita orang yang enggak punya harapan sempit hidup yang ketiga tanamin al-hub rasa cinta kita ini tiga penopang kalau ada di diri kita insyaAllah kita jadi orang yang rajin itu saja sedikit 30 pulang mudah-mudahan bermanfaat terakhir yang memahami topik wal-hidayah Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mempersiapkan diri kita dengan amal-amal yang kita punya saat ini tidak terbalik sampai sekarang sejauh mana amal ibadah kita kalau istilah kata ini muhasabah muhasabah itu khas khas misabah ngitung-ngitung bisa enggak kita ngitung atau ngaca diri sejauh mana sampai saat ini ibadah kita apakah sudah cukup enggak kira-kira mesti kurang tambah lagi tambah lagi dan tambah lagi jangan sampai nambah bukan ibadah nambah-nambah maksiat aduh repot obat maksiat obat maksiat obat jangan sampai begitu enggak Allah nanti takut menutup pintu obat kita dari sahabat-sahabat iman dirahmatullahi wabarakatuh khususnya sahabat-sahabat romania mungkin ada pertanyaan dari sekian yang sampai atau pertanyaan yang lain silakan kita disini sambil ngaji sambil ngobrol sambil ngomong kita nanya masalah kalau habis hubungan mandi mandi wajibnya gitu kan kita diceritain mandi jenuh iya tata cara mungkin iya ini banyak sekali orang udah belasan tahun udah punya anak 6-7 pas tanya nanya sama kita usad mana judul bagaimana ya kemana baik itu itu masalah artinya apa fikir ini memang untuk kehidupan kita fikir ini untuk kehidupan kita sehari-hari dan harus benar-benar menjalankannya fikir ini karena kalau kita hidup tanpa fikir waduh apa berusaha biasanya semua orang baik kita tambahin yang detil ini pertanyaan apa ini mandi judul maksudnya gimana cara mana judul caranya lah caranya sebelum menjawab bahasa mandi wajib mandi ada dua yang pertama itu yang kedua meratakan tubuh dengan air sudah itu jelas ya jelas saratnya namun bagi orang yang judul kalau di dalam kitab Nailuroda salah dari kitab Sabi Tengaja bagi orang yang judul maaf ya pikimah bukan saya porno harus jelas ya maksudnya orang yang dalam keadaan judul disana ada dimaksudkan sebelum mandi misalkan maaf kita habis hubungan setelah hubungan itu ada hal-hal yang dimakruhkan dan kemakruhannya itu dihilangkan dengan cara berwuduk sebelum mandi bukan menghilangkan junub ya menghilangkan kemakruhannya nah bagi orang yang mempunyai junub itu dimakruhkan dia tidur kemudian nambah lagi pahamnya nambahnya maksudnya kemudian makan minum sebelum dia berwuduk artinya bagi orang yang mempunyai dalam keadaan junub habis hubungan intim sama istri dia makruh gak boleh minum tadi hukumnya makruh gak boleh minum gak boleh makan gak boleh tidur langsung tidur gak boleh nambah lagi misalkan sebelum dia berwuduk nah wuduk itu bukan menghilangkan junubnya tapi menghilangkan kemakruhannya setelah kita berwuduk artinya bersihin berwuduk baru kita boleh minum atau mau tidur ah kalau mau nambah lagi nambah lagi nah tapi sebelum berwuduk itu dimakruhkan nah kembali ke pertanyaan bagaimana caranya kita mandi junub yang pertama niat yang kedua meratakan air ke tubuh itu udah cukup nanti ada pun bab air lagi ada air yang namanya air mustaham air suci tapi tidak mensucikan apa sih maksudnya ada lagi babnya nanti pokoknya intinya yang pertama jawabannya itu cara mandi junub yang pertama kita niat misalkan doanya apa enggak belum menikah berapa lama tapi bagus mau bertanya kalau enggak tahu nah niat pun pakai bahasa kita juga sah saya niat ingin menghilangkan ke sana sebesar sebab dan kita karena Allah cukur sampai rata udah yang enak menijuduk di kali kita tidak bingung lagi mustahmal dan suami niatnya pertama niat tempatnya niat di mana di hati ada pun lapatnya itu suh kenapa untuk membantu supaya hati kita enggak was-was ada di dalam hati saya niat pokoknya pakai bahasa kita aja dah enggak bisa bahasa Arabnya kalau bisa mau kalau disebutin aja biar mungkin lebih abdo jadi itu maka telaputnya telaputnya itu sunah itu talaputnya sunah itu talaputnya sunah nah niatnya di dalam hati tetap ke dalam hati tapi bacanya sama bosan bacanya sama cuman emang bener iya dalam hati langsung memang ada di sana misalkan kalau misalkan air yang di tempat kita itu kurang dari 2 pula memang takut-takut ciprat nah itu artinya mustahmal apa sih air yang udah dipakai bersuci dari kita baik udah dipakai bunuh gunung mandi cipratan-bias itu tapi nanti ada lagi sebenarnya kalau masalah ciprat ciprat kalau ulama enggak mempengaruhi tapi nanti tinggian dan pikirnya dah ya pikirnya tinggian nah tadi itu yang pertama niat yang kedua meratakan air ke tubuh dan semuanya tuh sisi harus kena tuh kuping celah-celahnya namanya junub dari kata dari janabah artinya apa sih sisi ya ustadiyah sisi-sisi harus bener kena air semua lekukan-lekukan tuh jangan sampai makanya yang enak pakai sawar aman lah tuh pakai sawar nah yang takut-takut tuh kalau backbub kita kecil nah itu yang takut airnya takut mustahamal karena apa mustahamal itu air itu suci pada dasarnya tapi tidak bisa mensucikan nanti bab air kita pelajari nanti kan nanti kan nanti kan nanti kan ya itu paham ya pokoknya semuanya harus kena-kena air lekukan terserah mau bagian yang mana tapi sunahnya bagian dari sumber itu mendahulukan yang kanan kalau kita dengan buyurnya terserah ngebuyurnya mau bagian mana dulu terserah bebas mau pala dulu setelah pala bagian yang kanan terserah tapi mau yang mana dulu terserah bebas kalau bacanya sama takutnya kurang gitu sama kan niat juga sama iya dalam hati pakai bahasa Indonesia kita gak apa pakai niat mani junub kalau kurang makanya lebih pengen detil lagi gitu jadi itunya mata laputnya itu misalkan di hati kita kertek sebenarnya di hati gak mengucap kita mau mani mani junub udah rasa Allah 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 jadi pertama kita masuk kamar mandi yang kedua kalau disunahkan lagi kita wudu-wudu wudu-wudu yang ketiga niat nawaitul guslah itu kalau memang gak gapal juga gak apa-apa itu sebenarnya guslah bagaimana sih kalau mengangkat alguslah mandi nawaitul guslah saya niat nawaitul guslah mandi untuk mengangkat ada si untuk menghilangkan yang terakhir menghilangkan hadas besar karena apa anak-anak padok di malidah pertama kepala kedua tangan ketiga terus kepadanya kaki nah yang terakhir tadi apa lubang-lubang selesai hidung di kasih air mulut umur-umur kalau takutnya kesampaian kuping yang melubang-lubang yang kedua yang melubang yang mana lagi kalau cewek depan nah yang belakang ini kalau menurut kipa itu akhir itu harus di ngeden karena takutnya sambil jongkok jangan kalau kita berikan maaf ya pastikan kulit itu nempel ya anak-kirinya takutnya kagak kesentuh air makanya kalau bisa jongkok disemprot pakai lukuk namanya kalau bisa masuk sawar atau selang sambil keten tapi itu ya biar keluar dikit kulitnya itu selanya kuku kuku yang kukunya panjang-panjang gondrong gondrong itu gak boleh makanya kuku itu harus dipotong ya kuku-kuku selak-selak selak-selak jenis hujan itu baru terakhir udah rapi ada pun katanya menurut Viti kalau orang sudah akbar ada segedenya bersih maka ada segedenya bersih tapi kita kalau merosak was-was tetap kita berhutu ada lagi yang sampai tapi kata yang tadi sama aja sama aja hati manis bahasa di hati kita bahasa indonesianya tapi kan di hati yang paling wajibnya kalau di mulutnya itu hanya sebagai biar kita benar-benar mantep lagi takut takut mustak air ciprat tanya kembali lagi ke bak itu gak boleh dibuat mandi lagi sekali jiprat walaupun setitik nyiprat kita gak tahu itu gak boleh ya artinya gak sah itu air buat mandi juduk harus air baru beda juduk mandi juduk sama wudhu beda kalau wudhu kita harus diusap kegak boleh cuma dikujuin air doang tapi kalau harus meratain air doang bahasanya sambil kita usap usap semuanya kalau bisa lagi mau nanya itu benar gak kalau misalkan keberkahan dari orang tua apabila orang tua itu keberkahan kita itu hilang itu ada yang bilang seperti itu tapi saya kan masih tanya-tanya maksudnya kita udah kehilangan kedua orang tua kita kita masih ada orang tua kita kan ibu lah ini kita sering memberi rejeki kepada dia alhamdulillah kan ibu selalu mendoakan rejeki dari kita apabila orang tua itu udah meninggal ada yang bilang keberkahan itu hilang itu sebenar benar atau enggak ya keberkahan orang tua hilang enggak ketika orang tua meninggal sebenarnya kalau keberkahan itu tidak ada yang namanya hilang dan wakti anak terhadap orang tua juga tidak ada yang namanya hilang setelah orang tua meninggal gitu ridho Allah fi ridho walidain ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua satu Allah fi kedua lidain dan murka Allah ada pada murka kepada orang tua begitu bahasanya jadi ketika kita berbuat baik tak kalah kita hidup ya tetap sudah pasti orang tua kita ridho sama kita orang tua kita ikhlas sama kita insyaallah berkat selalu ada ketika kedua orang tua kita meninggal dunia oh gimana sekalau orang tua meninggal dunia apakah kita masih bisa berbuat baik bisa ada 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 ketika anak ada manusia meninggal dunia ada tiga perkara yang pertama yang ketiga anak yang sholah yang mendoakan kedua orang tuanya nah ini salah satu bakti cara kita kepada orang tua mendoakan kedua orang tua kita bagaimana ketika keberkanya tetap ketika mereka meninggal dunia ada Allah di sana Allah tahu mana yang baik mana yang benar mana yang berbuat baik kepada orang tua mana yang tidak berbuat baik kepada orang tua ketika kita berbuat baik kepada orang tua orang tua ridho orang tua adem di alam kubur artinya apa selalu mendoakan kepada orang tua apalagi setiap malam jumat setiap habis sholat baca fatihah bahasanya walaupun tidak bahasa yasin tetap mendoakan selama selama kita berbuat sebaliknya ketika anaknya berbuat berbuat tidak baik atau berbuat dosa dalam dunia maka impasnya bisa terjadi kepada orang tua yang sudah meninggal dunia hati-hati makanya disini tidak ada yang namanya terputus tidak ada yang yajin amal yajin amal carilah dengan wasilah kepada siapa harus kita mohon hampur kepada Allah kepada siapa harus kita mendoor kepada orang tua kita baca fatihah baca yasin baca sebagian untuk orang kita itu itu berbakti kita seperti itu saya bisa baca fatihah bisa baca hadiah bangi usah dan ccb itu mana mana w ini berbuat baiklah kepada orang tua kita walaupun mereka sudah tiada karena itulah mereka satu yang ber ilmu beriman soleh dan soleha yang berdua kita berdua kita jadi anak sekolah lagi yang nanya ayo santai aja apa apa aja ayo ada sebanyakannya terus jangan ngomongin nyasar seti jalan seti jalan saya nanya saya nambahin dikit iya orang tua saya dua juga meninggal tadi hadis yang dibacakan oleh ustad di do'allah itu di orang tua sementara semasa hidup kita kita mempunyai bikin sakit hati orang tua kita belum sempat berbakti orang tua kita bisa kita berbakti sama orang tua kita yang berbakti kita ulama bisa cara berbakti kita sama orang tua kita yang udah gak ada yang pertama kita kembali ke jalan Allah yang kedua kita doakan seandainya kita punya rezeki kita bersedekah niatnya untuk orang tua dan yang terakhir kita sambung tali silaturahmi orang-orang yang dulu pernah dekat sama orang tua kita orang tua saya dulu dekat siapa ya hatinya itu kita sambung anaknya ah kalau seandainya orang tuanya itu udah gak ada yang dekat orang tua kita anaknya jadi jangan diputusin nah itu kata ulama cara bakti kita sama orang tua yang udah gak ada jadi masih bisa kita bakti sama orang tua yang ada caranya dengan kita kembali ke jalan Allah yang pertama kita selalu mendoakan doakan orang tua itu kan abdul nya bidhuburi sholah di ujung sholat di akhir sholat jadi bohong kalau saya tiap hari mendoakan orang tua saya sholat gitu nah gimana doakan nah kalau kita mendoakan orang tua itu sehari berapa kali 5 kali nah kemudian itu jadi bakti kita sama orang tua yang ada masih bisa berbakti kita kembali ke jalan Allah kalau tadi kita lupa kita buru-buru ada tobat sering doain sering sedekah kalau punya rejeki nyatin buat orang tua dan sambung tali selatu rahmi sama orang orang yang pernah dekat sama orang tua kita jangan diputus itu cara bakti kita sama orang tua jadi jangan kembali yang namanya keberkahan apa sih kita cari tahu maknanya berkah berkah itu bimakna ziyadatul khair bertambahnya kebaikan jadi kalau masalah rizki tergantung kita kalau kita cari rizki tapi enggak ibadah maaf di dalam rizki kita enggak berkah kemarin di bahag istidrot kayak orang mancing lindung di kili kili ditarik kebet dibantik cilindung tuh jadi kalau orang yang tapi bilang alhamdulillah berkah nih hari ini rizki lu sholat enggak enggak ada keberkah harus bedain makanya kenapa biar usaha kita berkah kita ibadah artinya artinya berkah apa sih ziyadatul khair bertambah kebaikan kalau enggak bertambah kebaikan dari kita enggak berkah nah itu ya lagi ya masih banyak waktu 4 menit lagi menuju jam 9 cukup keberkahan ya jadi ingat ya keberkahan itu harus dibaringin dengan ibadah banyak sekolah ada di mesos alhamdulillah hari ini manggur membuat semua berkah manggur habis asar dulu jangan makan dulu ngobrol kejauhan habis tenang kita itu yang sifatnya itu yang bikin haram musik nah itu yang bikin haram musik bukan musik ini apalagi download sudah kalau orang-orang muda blacklist nama bagaimana kita untuk merubah sebutan tersebut jangan sampai sebut teklis kita buktikan jadi seniman jadilah seniman yang tak wadong ini lagu ini lagu yang kita bawakan di panggung ngegomak itu dakwah ente itu dakwah semua barang siapa siapa yang berdakwah dan ia tidak melakukannya makratullah kaburat maktan imdallahi antak urma terbalu apa Allah nanti akan kasih jas dari api neraka karena dia sudah berbicara apa yang telah ia lakukan saya kan main gitar sama saya yang nyanyi ini yang main gitar main piano main gendang sama antek antek juga sama berarti satu kesatuan kalau antum bagap menjalani ini dakwah berarti antum kabur maktan panjang macam-macam oh kan lagu ini bisa hati-hati kita bisa menjalankan amal amal dari ngaji ini kita tahu mana yang benar mana yang salah mana yang hal yang hal yang selamat sedekah 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 dari api neraka atas ini wah baju kebesaran terlihat oh enggak saya apalagi maaf nih ini sebagai pemimpin lebih parah lagi kalau saya enggak bisa bawa antum-antum semua hal ini ya tergas harus wajib tergas eh surat siap enggak surat kulukum rohin kulukum rohin kulukum mas'ul an rohiyat semua kita sepemimpin udah berat kantor kantor berat dan setiap pemimpin akan dipertanyakan tentang kepemimpin apa harus ngayomi anak buah orang juga punya duit dikasih tapi kalau masih ada pengasing enggak begitu benar benar masih ada bandung ya kan bandung yakarta sesuatu yang kita yang tentang kebaikan terus kita melakuinnya berarti aman buat kita kita ngomong sama orang tentang kebaikan oh jangan begitu jangan begitu jangan kawin lagi silahkan kawin lagi kalau mampu mampu cicing mampu jembe itu makanya om awal berani baru bisa main gol moin kawin lagi ente jangan 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 lho doang itu lagu yang kita bawakan di panggung aku apa aja itu hati saya yang penting saya sebagai pemimpin sudah ngasih tahu bahwa begini itu terserah antum berarti anak enggak menutup tutupin rahasia sudah terbuka nih nih shalat shalat sudah itu serantum penting saya sebagai pemimpin sudah melaksanakan kewajiban sebagai mengayomi menjuruh dan sebagainya kewajiban